selamat pagi guys menjelang siang oke hari ini kita mau review nih ikan nila yang lagi berenang-renang dengan gembiran coba kita kasih makan ya guys kita kasih makan guys ini hiburan gua nih guys hiburan masa pandemi yuk guys nah disana ada bibit kelapa ya guys bibit kelapa mau dibuat bonsai nah disini juga ada nah ini bibit-bibit kelapa untuk dibuat bonsai guys kita review-review aja nih guys ini masih ada yang baru pintu tunas ini sudah mulai oke jadi saya melakukan pemotongan di bagian ujung ini ya ujung kelapa untuk mempermudah tunasnya muncul oke yuk kita lihat sekeliling nah ini bibit-bibit kelapa yang lainnya guys saya juga punya pohonnya saya juga punya pohonnya bibit kelapa kemarin sudah ada yang tawar ini sudah ada yang tawar tuh guys satu satu apa satu biji nih mereka udah ada yang berani nawar 500 ribu ini guys tapi saya belum lepas guys karena saya baru punya satu ini guys mudah-mudahan nanti ada yang lainnya guys ya ini alami nih guys wah ini keren ini dua cabang keren-keren nah terus kita mau review juga nih guys yang udah pecah daun ya nah ini ini bonsai kelapa saya yang sudah pecah daun nah ini akarnya juga sudah mantap guys wah batoknya kuat akarnya juga terdiri berapa ya ini tiga empat tiga sepuluh ya sepuluh ini keren guys ini sudah tumbuh lumut juga nah ini ada yang kembaran kembar terus ada juga ini yang unik ya ini sudah terbentuk guys ini juga sudah sudah pecah daun ini ada yang udah kerdil nih wah ini unik guys sudah banyak yang tawar nih dan ini yang wah lebat nih dua pohon ya dua bonsai ini keren guys ini kemarin sudah ada yang tawar 500 ya karena dia lumutnya juga bagus halus guys lumutnya halus ini juga sudah tumbuh lumut wah cuma gelap nah itu dia penampakannya dari jauh guys coba kita sorot ya nah itu dia asik guys terus di belas sana juga ada itu nah ini bonsai-bonsai kelapa yang lainnya guys nah ini baru saya bentuk guys oke guys cukup sekian dulu review kita mengenai bonsai kelapa dan yang lain-lainnya guys semoga bermanfaat ya guys dan menghibur salam hijau sehat selalu guys selamat menikmati